Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Saat ini beragam metode mengkompos dapat kalian terapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tempat dan bahan di sekitar kalian Pengomposan panas adalah salah satu metode yang tepat untuk kalian yang mengharapkan hasil kompos dengan cepat Metode ini memerlukan keseimbangan karbon dan nitrogen serta ketekunan untuk menjaga kelembapan dan oksigen dalam tumpukan yang nantinya akan membentuk lingkungan pertumbuhan mikroorganisme sebagai pengorai sampah organik Pengkomposan panas dapat menghasilkan kompos jadi dalam waktu 4-6 minggu atau kurang tergantung ukuran tumpukan dan bahan yang digunakan Saya membuat tumpukan berlapis antara sampah coklat dan sampah hijau serta mencacah bahan menjadi ukuran kecil Dalam prosesnya, pengomposan panas melibatkan penciptaan lingkungan yang mendorong dikomposisi sampah organik dengan cepat Keunggulan lainnya Pengomposan panas dapat membantu menghilangkan bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan bakteri bermasalah lainnya sehingga menjadikan kompos lebih aman untuk digunakan Di video ini, saya akan membagikan proses pengomposan panas dimulai dari membuat lapisan demi lapisan tumpukan kompos sampai hasil kompos jadi nantinya Pada minggu pertama setelah tumpukan didiamkan ini adalah tahapan penting pertama pengomposan Di fase ini, bakteri, jamur, dan serangga pembantu mengurekan sampah organik sepuasnya ditumpukan kompos Saat bekerja, mereka menghasilkan panas dan kompos menjadi semakin panas Mikroorganisme mesofilic pada tahap ini tumbuh subur di suhu sekitar 20-45 derajat celcius Sayangnya, ini hanya berlangsung sekitar 3-4 hari dan tak lama kemudian suhu akan semakin panas sampai di titik mikroorganisme mesofilic menyerahkan peran utama pengurean kepada mikroorganisme lain untuk tahap pengomposan kedua Kunci dari keberhasilan tahap ini adalah keseimbangan sampah coklat dan sampah hijau Jika kompos tidak panas maka bangun kembali tumpukan kompos dengan benar Misalkan, jika tumpukan terlalu kering tambahkan sampah hijau dan tingkatkan kelembapan dengan penyiraman atau jika tumpukan terlalu basah dan berbau tambahkan sampah coklat dan beri beberapa lapisan tanah Uap air terlihat mengepul ya Ini menunjukkan kegiatan mikroba yang sibuk mengurekan bahan organik dan ini adalah kabar baik Uap air merupakan indikator keberhasilan pengomposan tanah sekalian Di minggu pertama ini bagian-bagian bahan hijau mulai terlihat berwarna kehitam-hitaman dan tekstur pun menjadi lebih lembek Perubahan fisik ini akibat adanya proses pengurean yang dilakukan mikroba Kompos berbau khas fermentasi tetapi tidak menyengat Untuk bahan coklat belum banyak perubahan yang terlihat Daun kering masih berbentuk daun dan batang kecil daun masih terlihat kokoh Saat mikroba mencerna bahan karbon Mereka sebenarnya sedang membakar bahan tersebut melalui oksidasi Itu kenapa proses ini menghasilkan panas Lalu, mengapa kompos perlu diaduk? Setelah hari keempat setelah melewati tahap mesofilik Biasanya suhu kompos akan meningkat Saat suhu berada dalam kisaran 40-70 derajat celsius maka pengomposan memasuki tahap kedua yaitu tahap termofilik Pada fase ini panas lebih aktif dan membutuhkan pengadukan untuk menurunkan suhu agar tidak melampaui 70 derajat celsius Pengadukan juga membantu pemanasan agar lebih merata dan menambah oksigen pada kompos sehingga dikomposisi airup tetap terjadi Ini menghindarkan kompos dari bau tidak sedap Setelah selesai mengaduk siram kembali kompos dengan air yang telah diberi IM aktif Kalian juga bisa menyiram tumpukan kompos dengan air cucian beras atau air kelapa Penyiraman dilakukan untuk memberikan kelembapan di mana kelembapan ideal proses pengomposan adalah 50-60% Setelahnya tutup kembali wadah kompos Pengadukan diulang kembali pada minggu kedua Yang nampak jelas pertama adalah jumlah tumpukan kompos yang berkurang hampir setengahnya Lalu, warna coklat kehitam-hitaman mulai mendominasi tumpukan kompos dan uap air tampak mengempul saat saya mengaduk kompos Proses termofilic Termofilic akan berlangsung pada hari keempat sampai hari kelima belas Itu mengapa tumpukan kompos masih bersuhu panas dan mengeluarkan uap air Kondisi yang sangat panas ini membantu mikroorganisme mengorekan lemak protein dan karbohidrat kompleks sehingga kompos yang dihasilkan memiliki banyak nutrisi Pada minggu kedua ini kompos semakin dominan dengan warna coklat kehitam-hitaman Bahan coklat sudah mulai terlihat hancur dan bahan hijau hampir terurai sepenuhnya Ternyata panas yang timbul memberikan banyak manfaat pada proses pengomposan Kalian pasti mengamati bahwa tidak ada kawanan lalat atau belatung pada proses pengomposan ini karena rupanya panas yang dihasilkan mampu membunuh telur dan larva lalat Selain itu panas juga menghasilkan uap air sehingga terjadi pemindahan air dari kompos yang menghindarkan bau tidak sedap pada prosesnya Pengomposan panas mampu membunuh patogen dan bakteri yang tidak diinginkan pada suhu 60 derajat Lalu herbicida dan pesticida pun mampu dipecah dalam pengomposan Mereka terurai 32 kali lebih cepat pada suhu 60 derajat Celcius Rupanya banyak ya manfaat panas pada pengomposan Tidak berhenti dari situ Pengomposan panas juga membunuh benih gulma lebih cepat dan menghasilkan kompos yang lebih kaya nutrisi Pada minggu ketiga pengomposan ini adalah tahap saat kompos kehabisan bahan nitrogen untuk dibakar suhu akan menurun dan tahap penyembuhan mengambil ali Tahap ini adalah tahap akhir pengomposan dan mulai terjadi pada hari ke-16 sampai kompos siap untuk digunakan Selama tahap ini suhu mulai menurun dan mengundang hewan-hewan kecil tanah untuk melanjutkan penguraian Jangan kecewa jika kalian mendapati kompos dengan larvalalat serangga lipan tanah semut kutu busuk cacing tanah jamur dan lain sebagainya Makhluk pengompos ini mengurekan sisa sampah organik menghasilkan kompos yang berbau harum berwarna coklat tua dan kaya nutrisi Hewan-hewan inilah pemberi sentuhan terakhir pada kompos kalian dan tahap ini adalah tahap perawatan rendah Memasuki minggu keempat pengomposan Masih di fase penyembuhan Tahap ini berlangsung paling lama dalam proses pengomposan Jika di tahap mesofilic terjadi di hari pertama sampai keempat lalu tahap termofilic di hari kelima sampai kelima belas maka tahap ini dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan kemudian Yang terlihat pada kompos saya di minggu keempat ini adalah bahan kompos belum terurai sepenuhnya saya saya masih mengenali bahan pengomposan misalkan potongan-potongan kulit pisang atau bungulnya walaupun warna bahan tersebut sudah menghitam lalu untuk bahan coklat masih ada beberapa daun yang belum terurai dan untuk ranting daun atau batang tanaman sepertinya membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai untuk suhu masih sedikit hangat lalu kompos berbau segar dan tekstur mulai remah yang harus diperhatikan tumpukan jangan terlalu basah dan tetap lakukan pengadukan dengan putaran yang lebih jarang pada minggu kelima saya sudah tidak bisa mengenali bahan apa saja yang saya masukkan dalam pengomposan kecuali ranting-ranting kecil yang memang membutuhkan waktu lama untuk pengurian selain itu kompos juga bersuhu dingin hewan-hewan kecil seperti larva lalat tidak terlihat berbau seperti tanah yang terkena hujan dan warna coklat kehitam-hitaman jika dilihat dari ciri-ciri tersebut pengomposan bisa disimpulkan sudah jadi hanya saya tidak berhenti dari sini saya masih penasaran apa yang akan saya dapatkan pada minggu ke-6 nanti memasuki minggu ke-6 pengomposan yang pertama terlihat adalah tinggi kompos yang semakin menyusut kemungkinan hanya tersisa 1 per 3 dari tinggi awal pengomposan lalu jika diamati lebih dekat kompos semakin terlihat mirip tanah dengan warna kecoklatannya dan yang mengejutkan saya mendapati benih yang berkecambah pada kompos saya kompos juga lebih halus dibanding saat minggu ke-5 kemarin suhu keseluruhan kompos kira-kira sama dengan suhu tanah dan ini juga lebih ringan dari tanah untuk bahan yang belum terurai seperti ranting dan bahan keras lainnya mungkin memerlukan waktu sampai tahunan untuk terurai sepenuhnya meskipun kompos disebut selesai sebenarnya kompos tersebut masih terurai oleh mikroorganisme pengompos oleh karena itu menambahkan kompos pada tanah atau media tanam akan menambah nutrisi tanah atau bahkan memperbaiki tanah tersebut karena tanah yang sehat adalah tanah yang terdapat mikroorganisme di dalamnya secara keseluruhan ada 3 tahap pengomposan yang sudah kita lewati pertama tahap mesofilik lalu termofilik dan terakhir adalah tahap penyembuhan durasi tahap tersebut ditandai dengan perubahan suhu dan makhluk-makhluk yang berperan dalam prosesnya hasil kompos bisa cepat atau lambat tergantung bahan sampah yang digunakan namun hasil akhirnya tetap akan sama yaitu kompos yang kaya nutrisi untuk tanaman kita selamat membuat kompos semoga video ini memberi manfaat untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati